Kedatangan jenazah Zainal Arifin, seorang supir yang menjadi korban tertimbun longsor akibat gempa di Cianjur diiringi saktangi sekeluarga di rumah duka di Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada Rabu Dinihari. Kedatangan jenazah Zainal Arifin, seorang supir yang menjadi korban tertimbun longsor akibat gempa di Cianjur bermanitudo 5,6 di kawasan Cugenang, Cianjur pada Senin lalu. Jenazah Zainal Arifin dievakuasi dan diidentifikasi petugas gabungan pada selasa petang dan diperangkatkan ke rumah duka dari rumah sakit pada selasa malam. Menurut kakak Ibar Korban, Deddy Junaidi, saat kejadian almarhum Zainal Arifin tengah dalam perjalanan pulang dari Cianjur menuju Sumedang dengan mengendarai mobil bermuatan kuda bersama rekannya. Namun hingga kini rekan almarhum yang diketahui warga Garut tersebut masih dalam pencarian tim Sargabungan di lokasi longsor Cugenang. Diperangkatkan kembali di Kamiro dengan pencarian timur kembali. Tetapkan kembali 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 kembali. Terima kasih.